Layak dan juga murah Pak Ganjar ingin itu juga menjadi fokus Titik poin penting Untuk keberlangsungan nanti Para buruh dan juga Lagi apa sih Ad? Ini loh ada sekitar 5 juta buruh Se-Indonesia akan mengancam melakukan Aksi mogok kerja nasional Oh yang itu Yang akan melakukan mogok kerja selama beberapa hari Beberapa hari Sampai Desember ya nanti Sampai Desember mungkin Jadi Ternyata setiap tahun itu Memang selalu ada Aksi dari para buruh Untuk menyurahkan pendapatnya mereka Bahwa mereka ingin Gajinya Atau ingin upahnya itu dinaikkan Setiap tahunnya Dan ini tuntutan mereka Agar menaikkan upah minimum provinsi Atau UMP 2024 Sebesar 15% sih Buruh seluruh Indonesia tuh meminta 15% kenaikannya ya Untuk UMP Iya sekitar itu sih 15% 15% Berarti sekitar kalau di Kalau di misalnya Di Jakarta Ya kalau di Jakarta Sekarang tuh 4,6 juta Kalau dinaikkan mungkin sekitar 5,9 juta kali Semua daerah ya Berarti merata ya Berarti merata 15% itu merata Untuk semua daerah di Indonesia Itu sih tuntutan buruh Nanti Ya dipikir-pikir Memang setiap tahun kan Selalu ada aksi tersebut Dan Kadang tuh Ada yang berujung Didengar Tapi ada yang berujung Itu hanya Sebuah aksi Tanpa penyelesaian Apalagi yang kita dengar Yang pas kapan lalu itu Pernah Di Jakarta juga meminta Untuk Upahnya dinaikkan Tapi memang Sampai sekarang juga Belum ada Belum ada Belum ada pastian Ada demo Mendemo Pak Anies Ya Ya sering sih Kalau di Jakarta dulu Ya sekitar Sekitar tahun 2017 2019 2020 Akhir Akhir Masa jabatan Pak Anies Ya Itu lagi ramin Raminya buruh Menuntut Menaikan upah minimum sih Enggak banyak sih Sebenarnya pas waktu itu Enggak sebanyak 15% ini Tapi ya memang Setiap tahun tuh Selalu ada Pemberitaan tentang Hal ini Dan selalu ada aksi juga Dan itu nyata aksinya Bukan cuma Yang mungkin Perang Di media sosial Tentang Ini Apa Buruh Mimin Menaikan UMP Sampai segini-gini Tapi memang ada aksinya Sejak Setiap tahun Itu hak mereka sih Itu hak mereka Untuk dimerdekakan Sama pemerintah Untuk disejahterakan juga Karena kan Ia mau bagaimanapun Mereka juga menyumbang Berapa persen Tentang pendapatan negara Karena mereka bekerja di Perusahaan tersebut Di pabrik tersebut Tapi Dengar-dengar nih Kemarin tuh Pak Ganjar Sempet mendatangi Para buruh Yang ada di daerah Jakarta Tangerang Tangerang Di Tangerang Nah itu Mereka tuh Apa Para buruh tuh Ingin menyampaikan Aspirasinya Pada Pak Ganjar Para buruh itu Sangat antusias Menyebut Pak Ganjar Dan kemudian Waktu itu Pak Ganjar Kan Menggunakan Pengeras suara Bahwa dia Akan berkomitmen Untuk Membantu Kesejahteraan Para buruh Jadi Ingin membantu Para buruh Dan mendengarkan Suara mereka Jadi Karena Pak Ganjar Mengaku Memang sudah Mendengarkan Apa yang menjadi Pikiran Keresahan Keresahan Yang disampaikan Dengan sangat jelas Oleh para buruh Jadi Mungkin Tugas pemerintah Menurut Pak Ganjar Tugas pemerintah Tugas pemerintah Tugas pemerintah Tugas pemerintah Tugas pemerintah Memfasilitasi Pertemuan Buruh Buruh Dan juga Pemerintah Yang memiliki Kebijakan Saku memiliki Undang-undang Saku yang memiliki Regulasi Kayak gitu Ya karena kan Ya tadi Tahun-tahun sebelumnya Juga Belum ada Tanggapan dari pemerintah Belum ada Kepastian Jadinya Akhirnya Pak Ganjar Apa namanya Menyuarakan Kesejahteraan Para buruh Dan Pak Ganjar Itu juga Mengungkapkan Beberapa poin Ada 4 poin Penting Yang Disampaikan Oleh Pak Ganjar Kemarin Kalau gak salah Salah satunya Ada yang Bahwa Pak Ganjar Akan menjanjikan Bahwa gaji Akan sesuai Dengan yang diminta Para buruh Terus juga ada Bagaimana Kenyamanan Buruh Tersebut Untuk bekerja Terus Keselamatan Kesehatan juga Akan ditanggung Dan ada nanti Aturan Yang jelas Seandainya Mereka itu Kena PHK juga Iya benar Juga mendapat Cuti Dan jaminan Sosial Dari pemerintah Juga Bahkan Bahkan tuh Apa ya Kehidupan buruh Tidak hanya buruhnya Yang diperhatikan Tapi juga Istri Dan juga Keluarganya Keluarganya Yang ditanggung Ikut Juga Tidak hanya Yang bekerja Atau yang Yang berkepentingan Itu buruh Itu tersebut Itu sendiri Tapi ternyata juga Pak Ganjar itu Fokusnya juga Sampai kepada Keluarganya Istri Mungkin istri Dan juga Anak-anaknya Juga beliau Memperhatikan Apa namanya Kualitas dari para buruh Jadi beliau Nanti akan Memberikan pelatihan Dan juga Keterampilan Buat para buruh Agar lebih Dalam bekerja Lebih terampil Lebih baik lagi Dan Ada juga Informasi Bahwa Ternyata pada saat Kediatan tersebut Ketua dari KSPSI Sebagai konfederasi Buruh Terbesar Dengan jutaan anggota Di Indonesia tentunya Itu Melalui Saya Pemenangan Peralawan Buruh Sahabat Ganjar Itu dipastikan All out Untuk mendukung Pak Ganjar Dan juga Dalam Maju di Pilpres Di Pilpres 2024 Menurut saya Itu Salah satu Hal positif Juga dari Para Serikat buruh Soalnya kan Dari buruh Juga memiliki Suara yang banyak Memiliki Apa ya Memiliki Masa yang banyak Memiliki Tersebar di seluruh Indonesia Dan juga Respon ganjar Terhadap para buruh Itu merupakan Hal-hal yang Dinanti oleh Para buruh Sangat dinantikan Dipastikan Seluruh buruh Seluruh Serikat buruh Maksudnya Buruh-buruh Tadi itu Relawan Relawan yang Tergabung pada Pemenangan Ganjar Tentunya juga All out Untuk Memenangkan Ganjar Karena yang memang Sudah dijanjikan Kalau nanti Pak Ganjar Terpilih Terpilih Beliau akan Memperhatikan Kesejahteraan Untuk Mendampingi Pak Ganjar Yang paling utama Sebenarnya Konsennya Di situ Cuma Pak Ganjar Akan memberikan Lebih Dari itu Tidak hanya Tentang Kenaikan saja Tapi kan Ada beberapa Poin Yang Melayu Dari Kesejahteraan Kesehatan Kesehatan Pendidikan Dari Anak-anak Juga Terus Nanti Kalau Misalnya Dilihat Di PHK Kan Sudah Ada Bagaimana Lanjutannya Mungkin Itu Salah satu Turang Kebenaran Ganjar Yang Sampai saat Diaplikasikan Kepada Masyarakat Sebelum Dia Menjadi Presiden Masyarakat Juga Diperhatikan Apalagi Nanti Menjadi Presiden Seperti Itu Kalian Pernah Dengarkan Di Jawa Tengah Pak Ganjar Sempat Membangun Trans Jakarta Trans Jakarta Dan Tentunya Itu Menjadi Sebuah Apa Ya Langkah Pak Ganjar Dan Jajaran Maksudnya Pemerintahan Di saat Pak Ganjar Menjabat Sebagai Gubernur Kemarin Itu Untuk Mensejahterakan Tidak Hanya Warga Miskin Tapi Juga Para Burung Karena Dengan Adanya Transportasi Tersebut Untuk Mendukung Kelancaran Mereka Para Burung Bekerja Kemacetan Dan sebagainya Dengan Satu Alat Transportasi Itu Kan Juga Memudahkan Tentunya Menjadi Harapan Untuk Kita Semua Meskipun Kita Bukan Salah Satu Dari Burung Tersebut Tapi Mungkin Keluarga Kita Pastinya Juga Ada Yang Menjadi Pekerja Burung Kita Ingin Bukan Hanya Trans Jateng Tapi Trans Tersebar Di Indonesia Untuk Memudahkan Ya Enggak Cuma Di Satu Wilayah Tersebar Di Seluruh Indonesia Mungkin Itu Salah Satu Terobosan Dari Ganjari Memiliki Transportasi Yang Sangat Efisien Sangat Sangat Mempermudah Masyarakat Kelas Bawah Pak Ganjar Membuat Trans Jateng Itu Untuk Memudahkan Biaya Transportasi Yang Di Bawa Rata Rata Tentunya Tidak Mahal Untuk Mempermudah Itu Tadi Warga Miskin Warga Buruh Kita Logikanya Gini Kalau Misalnya Jarak Antara Pabrik Dan Rumah Ada Beberapa Kilometer Dan Tentunya Itu Memakan Laku Yang Lama Kalau Misalnya Dengan Kendaraan Motor Kendaraan Pribadi Mobil Tapi Membuat Kemacetan Tadi Benar banget Waktu Yang Ditempuh Jadi Lebih Lama Uang Biaya Biaya Transportasinya Juga Lebih Bensin Tidak Hanya Transportasi Aja Tadi Sudah Ngomong Kalau Pak Gejir Pasti Itu Juga Bilang Untuk Setidaknya Bukan Cuma Buruhnya Yang Diperhatikan Tapi Keluarganya Keluarganya Itu Menjadi Sebuah Angin Segar Untuk Para Buruh Karena Mungkin Selama Ini Mungkin Yang Diperhatikan oleh Pemerintah Bukan Perusahaan Cuma Buruhnya Aja Pendidikan Anak Dan Juga Kehidupan Istri Kurang Diperhatikan Pak Ganjar Ingin Itu Menjadi Fokus Titik Poin Penting Untuk Keberlangsungan Nanti Para Buruh Kesejahteraan Buruh Dan Istri Anak Keluarganya Juga Diperhatikan Dengan Cara Pendidikannya Kesehatannya Katanya Memberikan Perumahan Yang Layak Dan Murah Kayak Rusun Awan Apalagi Tentang Memperoleh Pelatihan Jadi Para Buruh Disiapkan Untuk Memperoleh Pelatihan Pengembangan Keterampilan Yang Diperlukan Untuk Pekerjaan Ini Yang Menurutku Menjadi Apa Yang Akan Dijamin Jadi Nanti Juga Bisa Meningkatkan Kualitas Dari Para Buruh Jadi Akses Pelatihan Pengembangan Keterampilan Ini Juga Diperlukan Untuk Tugas Pekerjaan Secara Efektif Tentunya Itu Mengasah Skill Mengasah Kemampuan Para Buruh Yang Mungkin Bukan Dari latar Belakang Yang Dibutuhkan Perusahaan Jadi Para Buruh Juga Memiliki Kemampuan Yang Lain Yang Mungkin Akan Diperlukan Oleh Perusahaan Yang Memang Memerlukan SDM Jadi Mungkin Nanti Akan Relevan Yang Akan Dilatih Keterampilan Yang Akan Dilatih Oleh Diburuhnya Juga Juga Itu Akan Relevan Dengan Pekerjaan Di Perusahaan Tersebut Salah Satu Yang Dimiliki Oleh Ganjar Yaitu Bukan Hanya Mensejahterakan Masyarakat Bukan Hanya Mensejahterakan Rakyat Miskin Tapi Mensejahterakan Para Buruh Dengan Beberapa Poin Tadi Akan Direalisasikan Mungkin Di 2024 Nanti Iya Semoga Ajar Jadi Pak Ganjar Memang Berterima kasih Kepada Mereka Karena Sudah Mendemonstrasikan Apa Yang Menjadi Keresahan Mereka Dan Apa Yang Menjadi Keinginan Mereka Untuk Kedepannya Nasib Mereka Di Indonesia Ini